Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Sambu Tani Manik Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana cara menumbuhkan tunas maupun kecambah jahe putih maupun jahe merah dengan mudah Nah yang pertama-tama kita sediakan adalah rimpang jahe, baik jahe merah maupun jahe putih yang akan saya semai adalah jahe putih seperti ini selanjutnya kita pilih jahe yang sudah tua atau sudah layak untuk kita tanam atau kita semai seperti ini lalu kita potong-potong menjadi beberapa bagian atau rimpang jahe putih yang besar ini kita potong-potong menjadi beberapa bagian nah seperti ini sudah saya potong-potong dan langkah selanjutnya kita letak di tanah untuk tempatnya harus tempat teduh seperti ini teman-teman, kebetulan ini adalah di bawah pohon bambu nah usahakan di tempat teduh terhindar dari terik matahari atau sinar matahari lalu kita susun seperti ini agak tipis jahe putihnya bisa juga jahe merah usahakan kita bersihkan dulu tanahnya seperti ini lalu kita susun gimana sudah saya potong-potong menjadi beberapa bagian seperti potong-potong menjadi rimpang kecil seperti ini teman-teman nah setelah kita susun ke tanah atau kita letak ke tanah langkah selanjutnya untuk mempermudah keluarnya tunas jahe atau kecamba jahe putih ini kita tutup menggunakan dedaunan atau daun kering bisa jerami, lalang dan kebetulan yang akan saya pakai adalah daun bambu ini nah seperti ini sudah saya sediakan teman-teman nah langsung kita tutup setelah sudah kita letakkan rimpang jahe di atau ke tanah kita tutup menggunakan dedaunan usahakan dalam menembuhkan tunas jahe putih ini atau kecamba jahe putih ini tempatnya harus terhindar dari sinar matahari atau tempat deduh teman-teman nah seperti ini kita tutup rapat nah kebetulan semalam turun hujan jadi tidak harus saya siram untuk hari ini tapi jika kemarau bisa kita lakukan penyiraman sekali dua hari yang secukupnya aja supaya lembab nah seperti ini teman-teman kita tutup aja pakai daun kering gimana sebagian sudah saya semai atau tumbuhkan ini cuma sebagai contoh nah seperti ini penampakannya teman-teman kita tutup rapat menggunakan dedaunan daun kering kebetulan saya gunakan daun bambu yang sudah kering seperti ini kita tutup rapat lebih tebal lebih bagus supaya lembab sehingga mempermudah nantinya keluarnya tunas atau kecamba jahe nah jadi cukup seperti ini jika kemarau bisa kita siram nah dimana rencananya akan saya tanamin jahe putih di lahan ini teman-teman nah ini lahannya lahan miring di pinggir danau toba nah ini penampakannya rambah jareng ngapung nah untuk hasilnya teman-teman akan kita lihat setelah satu minggu ke depan atau kurang lebih 10 sampai 15 hari ke depan nah setelah saya lakukan penyemayan jahe ini selama dua minggu kurang lebih dimana saya lakukan penutupan menggunakan daun bambu akan kita lihat hasilnya kita buka penutupnya ini teman-teman saya tutup menggunakan daun bambu nah ini penampakannya teman-teman us dua minggu hampir dua mingguan nah ini penampakannya nah tunasnya sudah pada keluar intinya jika kemarau bisa kita lakukan penyiraman sekali sehari tapi kalau turun hujan tidak perlu disiram ah ini teman-teman jahenya sudah menghasilkan tunas atau sudah berkecambah ini penampakannya terus mantap tinggal kita tanam sebagian sudah panjang jadi sangat gampang cara menemukan tunas cahe cukup kita taruh di tempat teduh lalu kita tutup menggunakan daunan daun kering terserah mau daun lalang daun jerami daun bambu nah ini hasilnya teman-teman jahe putih sama jahe merah pun bisa tidak nampak tunasnya nah ini tunasnya marah atas semua ini kita bongkar ini teman-teman contohnya kurang lebih dua minggu prosesnya ini ini hasilnya teman-teman tinggal kita tanam mantap merata tunasnya keluar semua tiap rimpang jahe menghasilkan tunas mantap merata semua sudah menghasilkan tunas teman-teman terus tinggal tanam jadi cukup sekian video saya semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe tunas cahe mantap ini